Intro Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Farisal Fitri secara resmi membuka rapat koordinasi Daerah Program Bangga Kecana Tahun 2021 di Swiss Bell Hotel Danum Palangkara pada Rabu 24 Februari 2021 Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran yang kali ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Farisal Fitri resmi membuka rapat koordinasi Daerah Program Bangga Kecana Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Tahun 2021 yang dilaksanakan pada hari Rabu 24 Februari 2021 di Swiss Bell Hotel Danum Palangkara Raya Rapat koordinasi yang bertemakan meningkatkan strategi dalam rangka percepatan implementasi program Bangga Kecana melalui lintas sektor di masa pandemik COVID-19 dilaksanakan secara hybrid meeting yaitu kombinasi online atau virtual dan offline atau tatap muka peserta terdiri dari seluruh ASN BKKBN Provinsi termasuk penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana Dalam laporannya, Kepala Perwakilan Badan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Tengah Muhammad Irzau menyampaikan rapat kerja daerah ini sangat penting karena memberi kesempatan untuk menyusun dan menyepakati berbagai kebijakan strategis dan langkah operasional program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana tahun 2021 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku Irzau juga menambahkan Rakorda Bangga Kencana Provinsi Kalimantan Tengah 2021 merupakan momentum yang tepat untuk menindak lanjut di arahan Presiden RI Haji Jokowi Dodo tentang target penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024 Rakorda ini juga dihadiri secara daring melalui konferensi video sebagai salah satu narasumber Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo sementara itu turut pula hadir langsung acara Rakorda tersebut diantaranya Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong Wakil Bupati Pulang Pisau Puji Rustati Narang Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN RI Rudy Budiman dan beberapa Kepala Perangkat Daerah atau Instansi Vertikal serta sejumlah para pimpinan perguruan tinggi Dari Palangkaraya, Hari Remondo, Jurnal TV, melaporkan Dari Palangkaraya, Hari Remondo, Jurnal TV, 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 Terima kasih telah menonton!